Limba bahan beracun dan berbahaya atau B3 menjadi masalah di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup atau DPLH Sulsel bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan membangun kawasan pengelolaan limba B3 terpadu di Sulsel dengan total anggaran yang dapat mencapai Rp1 triliun. Pihak DPLH Sulsel saat ini sedang melakukan pengkajian daerah yang akan dijadikan kawasan pengelolaan tersebut. Salah satu daerah yang kemungkinan akan dipilih diantaranya Goa, Pangkep, Baru, atau Bantaeng. Kabupaten yang memungkinkan untuk itu adalah Baru, Bantaeng, Goa, kemudian Pangkep. Artinya nanti akan dipilih? Iya, salah satunya akan dipilih yang mana. Berapa antaranya? Kalau berdasarkan kemarin yang dari pusat, waktu kemarin saya rapat, sudah ada sebenarnya anggarannya sekitar satu. Hal tersebut ditanggapi baik oleh anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Sulsel II, Andi Akmal Pasludin, yang berharap Sulsel menjadi pusat pengelolaan limba B3 dan akan memperjuangkan tambahan anggaran bagi DPLH Sulsel agar limba B3 di Sulsel tidak lagi menjadi permasalahan serius. Kita mendorong agar ke depannya limba ini bukan hanya limba B3 yang dipenuhi di sini, tapi kita berharap nanti untuk Sulsel ini pusat, yang pusat untuk limba-limba industri yang lainnya. Dari Maluku, dari Indonesia Timur ya. Insya Allah nanti kami di Komisi 4 dan sama Bukadis, yang penampahan di kolom hidup, untuk berharap bahwa betul-betul pengelolaan limba dan sampah, terutama sampah juga ini ya, menjadi perhatian daripada kita. Salah kami di Komisi 4 dan berjuang agar anggaran untuk itu bisa dikambangkan, dan sekaligus penempatannya ya, penempatan untuk kawasan pusat pengelolaan limba yang terpadu. Selain limba B3, kawasan ini juga akan mengelola limba perusahaan dan industri yang akan meng-cover daerah kawasan timur Indonesia atau KTI. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.